Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di onta channel Oke teman-teman pada video kali ini saya mau sharing Bagaimana cara menambahkan kapasitas RAM yang ada di laptop Jadi ini adalah kapasitas RAM yang saat ini terpasang di laptop saya Yaitu totalnya 8GB teman-teman Seperti yang bisa kalian lihat ini Oke dari 8GB ini terpakai sekitar 2,3GB Kemudian untuk available RAMnya yaitu 5,8GB Dari 8GB ini nantinya akan saya tambah 8GB lagi Jadi nanti total RAMnya yaitu 16GB teman-teman Kenapa saya ingin upgrade atau tambah RAMnya Karena ini laptop jadul teman-teman Ini adalah laptop pertama kali yang saya punya Yaitu saya beli laptop ini di tahun 2013 Dan laptop ini sudah saya upgrade OSnya menjadi Windows 11 Nah itu alasannya kenapa saya ingin tambah RAMnya menjadi 16GB Karena laptop ini saat ini menggunakan OS Windows 11 Dan rencananya saya akan pakai untuk trial Windows subsystem for Android Untuk mereknya ini adalah laptop ASUS Tipe A43S teman-teman Nah sekarang kita langsung mulai saja Bagaimana cara menambah RAM di laptop tersebut Yang pertama kalian siapkan dulu Obengnya Kemudian disini nanti kalian harus melepas cover yang ada di bagian bawah laptop Selanjutnya silakan kalian lepas 2 baut yang ada di cover bagian belakang ini Setelah terlepas bautnya Kita lepas covernya Caranya kalian tinggal tarik saja ke belakang covernya Seperti ini teman-teman Nah ini sudah terlepas Oke Kemudian untuk RAMnya sendiri Posisinya ada disini teman-teman Nah ini dia Ini adalah RAMnya Dan saat ini ada 2 slot Dan baru 1 slot yang terpakai Oke ini saya akan lepas RAM yang lama Dan saya akan tunjukkan kepada teman-teman Oke kalian bisa lihat ini teman-teman Saat ini RAM yang terpasang Yaitu kapasitasnya 8GB Kemudian ini adalah RAM tambahan Dengan size yang sama Jadi nanti ada 2 keping RAM Dengan masing-masing size nya Yaitu 8GB teman-teman Sekarang saya akan pasang RAMnya Disini karena ada 2 slot Yang bisa kita gunakan Jadi ini sudah maksimal teman-teman Hanya 2 keping RAM saja Yang bisa saya pasang Di laptop ini Untuk cara pasang RAMnya Sangat mudah sekali teman-teman Kalian tinggal masukkan saja Ke slot RAM yang ada di laptop Lalu kalian tekan ke bawah Hingga bunyi krek ya teman-teman Pastikan RAMnya sudah terpasang dengan kencang Setelah itu Kalian tutup kembali covernya Dan jangan lupa Kalian baut kembali cover Yang ada di bagian bawah tersebut Agar covernya nanti tidak lepas Oke teman-teman Jadi saat ini RAMnya sudah terpasang Di laptop saya Dengan total kapasitas RAM Yaitu 16GB Dan Saya akan coba hidupkan laptop ini teman-teman Oke Ini kondisi laptopnya sudah on Teman-teman bisa lihat Disini saya menggunakan OSnya Windows 11 Lalu saya akan coba cek RAMnya Di menu Tax Manager Oke Ini ya teman-teman Saat ini Memorinya Atau RAMnya Sudah berhasil saya tambah Dari 8GB menjadi 16GB Dengan tipe RAMnya Yaitu DDR3 Dan untuk Use Memorinya Teman-teman bisa dilihat disini Terpakai 3GB Kemudian Available Memorinya Yaitu 12,8GB Oke teman-teman Semoga Video ini Bisa membantu Teman-teman Yang Ingin Melakukan upgrade Atau melakukan penambahan RAM Pada laptop kalian Terakhir dari saya Mohon supportnya Untuk like Comment Share Dan subscribe Agar channel ini Bisa terus berkembang Dan Terima kasih Terima kasih